Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ambil tokoh Lois Octor Kosser Atau biasa disebut dengan Lois Octor Melahir di Berlin Tahun 1913 Lois Octor Adalah seorang Sosiologi Jerman Amerika Yang menjabat sebagai Presiden ke-66 Asosiasi Amerika Pada tahun 1975 Kosser terkenal dengan karya Fenomenalnya yaitu The Function of Social Conflict Kosser adalah seorang Sosiologi pertama yang mencoba Menyatukan fungsionalisme struktural Dan teori konflik Teori konflik dalam Perspektif Kosser Adalah sebuah Sistem sosial Yang bersifat fungsional Menurut Kosser Konflik yang terjadi Tidak selamanya menimbulkan Hal negatif Melainkan hal yang positif Bagi Kosser Konflik merupakan Salah satu bentuk interaksi Yang tidak perlu diingkari Keberadaannya Maksudnya disini Konflik itu Tidak harus merusak Atau bersifat Disfungsional Bagi sistem yang bersangkutan Karena satu konflik bisa menimbulkan Konsekuensi yang bersifat positif Kosser juga berpendapat Bahwa konflik dapat memperkuat Kompok yang terstruktur Secara lengkar Kita bisa ambil contoh Dari kasus Virus COVID-19 Yang menjadi Permasalahan yang menurnia Yang ditimbulkan Sangat beragam Seperti Perekonomian memburuk Banyak pengangguran Kematian meningkat Dan masih banyak Permasalahan lainnya Akan tetapi Jika kita lihat Dari sudut pandang lain Masa pandemik COVID-19 Tidak hanya berdampak negatif Yang ditimbulkan Seperti Menanam pula hidup sehat Dan bersih Yang diterapkan oleh sebagian dunia Dengan tujuan Untuk membasmi Virus COVID-19 Bekerjasama Saling membantu Saling tolong-menolong Orang-orang juga Lebih kreatif Dan Kualitas udara Yang membaik Karena lockdown Nah Sama seperti Yang ada Dalam teori konflik Mofis Apostler Bahwa Suatu masalah Yang terjadi Dalam suatu masyarakat Tidak hanya menimbulkan Dampak negatif Tetapi Konflik sendiri Dapat menimbulkan Dampak yang positif Bagi keberlangsungan Hidup masyarakat Nah ini yang bisa saya sampaikan Alhamdulillah Itulah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh